Resafal ini kalau saya lihat sebaiknya, jikapun dilakukan itu berdasarkan kinerja dari para menterinya. Bukan hanya ditinjau dari aspek politik. Tadi juga di VT juga disebutkan bahwa kinerja dari menteri-menteri Pak Jokowi akan dievaluasi. Nah kita akan menunggu bersama bahwa bagaimana kinerja dari para menteri Kabinet Jokowi jilid dua ini. Yang memang kita tahu bersama bahwa berbagai permasalahan itu terjadi ketika perlindungan kedua Jokowi. Mulai dari pangan hingga permasalahan mengenai harga dan sebagainya. Ini menarik Anda menyebut bahwa salah satu alasan resafal ini tidak hanya karena politik ya, aktivitas politik dari Jokowi sendiri. Tapi juga adalah tantangan risiko mengenai ekonomi global dan juga kedepannya. Dan Anda juga menyebut mengenai evaluasi. Nah dalam hal evaluasi ini sebenarnya bagaimana evaluasi kondisi ekonomi di bawah Kabinet yang ada saat ini dalam pemerintahan Jokowi? Ya, kalau kita melihat dari ukuran ekonomi bahwa Safrina, mungkin kita akan melihat dari sisi pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Nah pertumbuhan ekonomi Indonesia selama pasca pandemi ya, itu bisa kita bilang membaik. Bahkan untuk pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen lebih, 5,7 bahkan ya. Nah ini yang menurut saya pribadi, ini adalah tetap positif dari sektor ekonomi. Namun bukan hanya dari sisi ekonomi sebenarnya, tapi kita melihat dari sisi kesejahteraan masyarakat, dari sisi inovasi, dari sisi lainnya yang memang itu masih menjadi PR. Nah ini yang terbaru dan mungkin paling banyak dibicarakan di tahun 2022 ini adalah mengenai minyak gitu kan. Minyak goreng yang sempat langka, artinya sangat mahal sekali. Dan itu Pak Jokowi langkah yang taktis untuk mengganti Menteri Perdagangan Waktu itu dengan Pak Mendak Sekarang, Pak Sugifli. Nah ini yang bisa saya sampaikan, dan ini juga tengah ada perdebatan yang menarik Mbak Safrina mengenai beras gitu kan. Bahwa ada dua kementerian yang berbeda data gitu kan. Kementerian Pertanian sama Kementerian Perdagangan. Yang dimana Pertanian itu mengklaim bahwa produksi beras ini cukup bagus gitu kan di tahun ini. Tapi di sisi lain, Kementerian Perdagangan mengatakan sebaliknya gitu. Nah tentu ini yang harus dievaluasi dua-duanya gitu kan. Kenapa sih bisa sampai beda datanya? Kenapa sih dari Kementerian Pertanian sangat yakin sekali ada suatu beras dan sebagainya yang akhirnya menyebabkan ya kita impor beras lagi. Dan ini yang tentu akan jadi pembahasan utama gitu kan. Terlebih untuk Menterinya dari Partai Nasdem gitu kan. Nah ini yang menurut saya akan sangat krusial sekali di awal tahun depan gitu ya. Bahwa untuk ya isu-isu mengenai pangan dan energi akan menjadi isu sentimen untuk keresafel ke depannya Mbak. Tadi Anda menyebut juga untuk ketidaksinergia dan ketidakselarasan stance yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Pertanian mengenai impor beras dan lain-lain. Jadi ini jadi salah satu alasan mungkin adalah alasan reshafel untuk periode ini. Namun tadi Anda juga menyebut bahwa Menteri Pertanian ini berasal dari Partai Nasdem ya. Jadi memang ada unsur politik dalam reshafel kali ini Mas? Pasti dalam unsur, dalam kejadiannya isu reshafel pasti akan ada unsur politisnya Mbak ya. Karena bagaimanapun juga sebenarnya ini kan hak prorogatif presiden gitu kan. Dan presiden ini adalah tokoh politik yang dipilih oleh beberapa partai politik gitu kan. Nah tentu dalam hal mencopot dan mengangkat pembantu presiden itu pasti akan ada faktor pertimbangan politis. Nah tapi yang kita harapkan sebenarnya ya faktor politis ada tapi akan lebih baik lagi ketika itu disandingkan dengan faktor kinerja gitu kan. Dan faktor kepuasan publik sebenarnya. Nah kalau kita lihat dari survei terbaru ya dari pole tracking gitu kan menyebutkan bahwa ya dari kementerian yang dipimpin oleh orang Nasdem gitu kan. Dari Partai Nasdem itu mendapatkan kepuasan publik yang relatif rendah gitu kan. Sekitar 50 persen gitu. Nah ini yang mungkin bisa dijadikan juga patokan oleh presiden bahwa ya masyarakat sebenarnya kurang suka nih dengan sosok di kabinetnya gitu. Nah kemudian juga ada beberapa kalau saya lihat gitu ya menteri-menteri yang memang tidak menunjukkan kinerja yang baik gitu. Nah menteri-menteri ini lah yang harusnya dievaluasi bahwa itu bisa dari parpol maupun dari non-parpol gitu.